Intro Menjelang akhir tahun 2023, suasana politik semakin memanas. Sikut berebut mencari kursi kedudukan. Tak ubahnya seperti calon legislatif, petinggi daerah, serta kandidat presiden dan wakil presiden Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, prediksi bermunculan mengenai sosok pengganti RI1. Seperti disebutkan dalam Ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya dengan istilah Noto Negoro. Sebelumnya secara tepat terbukti prediksi benar adanya. Ramalan ini dikenal khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan turun-temurun oleh para pujangga. Dan Ramalan ini menyimpan misteri besar siapakah sosok yang dimaksudkan yang akan menjadi presiden 2024 mendatang. Lantau seperti siapakah dan seperti apakah sosok presiden yang dimaksudkan sesuai dengan jangka Jayabaya tersebut? Simak ulasan selengkapnya hanya di Aliku Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini karena semua ini gratis. Terima kasih. Maharaja Jayabaya adalah Raja Gediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangapanji Jayabaya Sriwameswara Madusudana Awataranindita Sutrisinga Parakrama Utungga Dewa. Banyak ramalan Jayabaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini ramalan Jayabaya tentang sosok presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan menjelang tahun politik 2024 mendatang. Ramalan Jayabaya ada yang beranggapan dibuat oleh kerajaan kediri yang mengacu nama Jayabaya sebagai penguasa kerajaan waktu itu. Namun ada lagi versi yang lebih muda dibuat pada tahun 1800 hingga masa yang lebih muda sekitar tahun 1900. Namun babonya tetap mengacu nama ramalan Jayabaya. Pada Rabu 14 Februari tahun 2024 mendatang Indonesia akan memilih presiden pengganti Jokowi atau Jokowi Dodo serta para pejabat legislatif karena undang-undang membatasi hanya boleh dua kali. Partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan jumlah figur yang disiapkan untuk menjadi kandidat Capres dan Vapres. Dalam ramalan Jayabaya, pengganti presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Peninggit. Sosok Satrio Peninggit sebagai pengganti presiden Jokowi pun tidak hanya di ramalan Rongo Warsito atau Jayabaya. Menurut ramalan Jayabaya yang akan memimpin Indonesia tersebut bernama Satrio Peninggit dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju. Digambarkan Satrio Peninggit ini sama seperti raja pada zaman dahulu dikenal sebagai raja yang adil yang muncul saat Indonesia mengalami keterburukan. Meramalkan sosok Satrio Peninggit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik, bencana alam, dan perekonomiannya yang terburuk. Menurut ramalan Jayabaya, Satrio Peninggit akan memiliki tiga karakter yang mewakili sifat raja sebagai berikut. Yang pertama, Satrio Pinandito. Sosok ini adalah seorang yang religius, dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan saat akan mengambil tindakan. Satrio Peninggit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya. Saat menghadapi masalah yang tiembannya, bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta, dan dapat menjaga keamanan. Yang kedua, Satrio Bayangkoro. Satrio Peninggit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah hati, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Yang ketiga, Satrio Raja. Satrio Peninggit adalah sosok negarawan yang tulus, merapikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya. Bahkan, dia tidak akan semena-mena dengan kekuasaannya. Soal pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro yang saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi presiden RI. Noto yang artinya menata, dan negoro yang artinya negara. Sehingga, pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia ini. Dalam kata No, masyarakat menyimpulkan bahwa kata itu merupakan nama Insinyur Soekarno yang memiliki akhiran nama No. Kemudian, To disimpulkan untuk Soeharto yang memiliki nama akhiran To. Kemudian, kata selanjutnya dikaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang memiliki nama panggil yang kecil yaitu Mulyono. Sementara, B.J. Habibi, Kustur, dan Megawati tidak termasuk dalam ramalan tersebut karena tidak penuh satu masa periode melainkan hanya transisi. Lalu, pada periode tahun 2024, Presiden Jokowi akan digantikan setelah habis masa selama dua periode. Jika diurutkan dari kata Noto Negoro, huruf berikutnya adalah Go atau justru huruf berikutnya tersebut bisa berbola kebalik. Pemilihan umum ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024. Sementara, pemilihan umum kepala daerah baru akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Ada pun nama-nama dari ketiga bakal pasangan capres dan cawapres di pemilu 2024 mendatang adalah nomor urut satu Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar. Nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebelum jauh kita menelaah siapakah sosok yang dimaksudkan Jayabaya. Mari kita mengenal lebih dekat para capres dan cawapres 2024 mendatang. Pasangan calon nomor urut satu Anis Baswedan dan Muhammad Amin Iskandar atau Cak Imin Haji Anis Rashid Baswedan SEMPP PhD lahir 7 Mei 1969 atau sekarang berusia 54 tahun adalah akademisi aktivis sosial dan politisi Indonesia Setelah mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan Anis berkarir sebagai akademisi Ia menjabat sebagai rektor Universitas Paramitina selama 8 tahun dan menggagas kerakan Indonesia mengajar Ia kemudian ikut serta dalam Konvensi Calon Presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat tahun 2013 pada bulan Oktober 2014 Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja namun dicopot 2 tahun kemudian Muhammad Iskandar atau lebih akrab diselapa dengan panggilan Cak Imin maju sebagai Jawa Pres Anis pada Pilpres 2024 dirinya adalah ketung Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang setelah menjabat sejak 2005 rekam jejak Cak Imin di dunia politik sudah tak perlu diregukan lagi karirnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bermula saat ia menjadi Ketua FPKB DPR RI tahun 1999 Pria Kelahiran Cobang ini juga sempat mencatatkan namanya sebagai salah satu DPR RI selain Selain Ketua Umum PKB Cak Imin kini juga mengembang tugas sebagai Wakil Ketua RI DPR sejak 2019 2018 Adapun pada Pilpres 2024 Cak Imin sudah punya agenda utama apabila berhasil menang yakni memprioritaskan penanganan lingkungan dan polusi udara Pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Lieutenant Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joy Hadi Kusumo lahir 17 Oktober 1951 atau berusia 71 tahun adalah seorang politisi pengusaha dan perawira tinggi militer Indonesia ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis politik dan pemerintahan pada tanggal 23 Oktober 2019 Prabowo dilantik menjadi menteri pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam kabinet Indonesia maju untuk periode 2019 hingga 2024 menjadi anak orang pertama di Indonesia tentu membuatnya dikenal oleh semua orang Gibran Raka Buming Raka adalah putra sulung Joko Widodo yang lahir di Surakarta 1 Oktober 1987 diusianya yang masih belia lulusan Management Development Institute of Singapore ini telah dilantik menjadi wali kota Surakarta pada 2021 lalu kini nama Gibran Raka Buming Raka diumumkan sebagai pendamping Prabowo Subianto dirinya maju Pilpres 2024 karena diuntungkan atas keputusan terbaru MK perihal batas usia Capres dan Cawapres Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 169 huruf yang sebelumnya mengharuskan Capres dan Cawapres berusia minimal 40 tahun telah berubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabur di keputusan terima kasih di persamaan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Haji Ganjar Pranowo SH MIP lahir 28 Oktober 1968 Beliau berusia 54 tahun Adalah seorang politisi yang sempat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah Selama dua periode sejak 23 Agustus 2013 Ia sebelumnya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan Barode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2013 Ia juga sedang menjabat sebagai ketua umum keluarga alumni Universitas Kejahmada Kagama selama dua periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024 Sekaligus ketua umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Pada tanggal 21 April 2023 Ganjar Pranowo ditunjuk oleh BDIB sebagai calon presiden Indonesia 2024 Dalam jalan menuju Pilpres 2024 Ganjar menggandeng Profesor Mahfud MD sebagai jawab presnya Pria kelahiran 1957 ini juga mengisi daftar Jawa Pres dan Jawa Pres 2024 yang lulus dari UGM Prof. Mahfud MD sendiri adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Sebelum menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju Alumnus UGM ini pernah menduduki posisi ketua Mahkamah Konstitusi RI kurang lebih selama enam tahun Di samping itu, dirinya juga pernah menjadi dosen jenjang S2 dan S3 Di UII, UGM, UNS, UI, hingga Universitas Suderman Jika kita kaitkan dengan ramalan Jayabaya, Noto, Negoro Dimana yang saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama Presiden Indonesia Bakal calon presiden Prabowo Subianto Joyahadi Kusumo dan Ganjar Pranowo Keduanya memiliki akhiran huruf O Lantas, bagaimana dengan Anis Rashid Baswedan yang tidak memiliki akhiran O Atau penyebutan akhiran yang dimaksudkan dalam Noto Ngor tersebut Atau bagaimana tanggapan Anda? Itulah tadi sederet misteri mengenai ramalan Jayabaya Noto, Negoro Yang belum tentu benar adanya Mengenai pengganti Presiden Jokowi tahun 2024 mendatang Bagaimana tanggapan Anda semua? Kira-kira antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan Siapakah pengganti Presiden Jokowi? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel Terima kasih Terima kasih telah menonton